Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahudin Uno meminta sebanyak 20 desa wisata di Pacitan untuk ikut andil dalam adui tahun 2022. Dari data kegiatan anugerah desa wisata tahun 2021 lalu, telah terjaring 1.831 desa wisata yang ada di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, tepatnya di desa Sendang, Kecamatan Donorojo. Kunjungan kerja Menteri Sandiaga Uno ini untuk melakukan Sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2022. Karena tahun 2021 lalu, desa Sendang ini masuk sebagai 300 besar desa terbaik dalam anugerah desa wisata Indonesia. Dari data kegiatan anugerah desa wisata tahun 2021 lalu, telah terjaring 1.831 desa wisata yang ada di Indonesia. Sementara di tahun ini, Kemenparekraf mentargetkan sebanyak 3.000 desa wisata yang diharapkan terjaring, sehingga mempermudah pengembangan desa wisata di Indonesia ke depannya. Tujuan program ini agar menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kanan per hari ini, Pak Vincent sudah berapa yang mendapatkan? Sampai dengan tengah 10.000, sudah 2.600. Sudah 2.600 desa wisata. Ini adalah program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kami melihat kunjungan masyarakat ke desa wisata naik 30% di tengah pandemi, berarti ini adalah pemenang pandemi. Yang kedua, ini adalah bagian dari tatanan ekonomi baru pariwisata era kekinian yang bersifat membuka peluang usaha dan lapangan kerja. UMKM terberdayakan digitalisasi kita utamakan. Nah inilah merupakan target-target kita, mudah-mudahan teman-teman semua memberikan dukungan karena ini yang saya sebut sebagai demokratisasi dari pariwisata. Terima kasih sudah diberikan kesempatan juga tadi untuk bisa masuk nominasi atau daftar di desa wisata, Mas Menteri. Karena kami kemarin mungkin kurang, apa namanya, kurang tersosialisasikan. Jadi kami menganggap yang sudah mapan belum, apa, tidak bisa dimasukkan. Makanya dari itu, kayak watu karung dan sebagainya kemarin juga belum masuk gitu. Kami yang rintisan-rintisan yang patukang masukkan. Nah insya Allah sekarang kita sudah diberi kesempatan seluas-luasnya, maka dinas kelariwisata tentunya nanti akan SSBB. Disamping melakukan sosialisasi anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 dalam kunjungannya di Desa Sendang, Sandiaga Uno juga menikmati keindahan wisata Pantai Ngiroboyo. Beberapa destinasi wisata bahari lainnya juga sempat dikunjungi di antaranya Pantai Watu Karung dan Pantai Serau. Etwin Haji, CTV, Pajitan.